Kalau bumi saja dia bisa isi dengan segala Baik Bapak Ibu Saudara-saudara selamat malam Kembali lagi saya kembali berkotba lagi Mengulangi kotba saya tadi Karena tadi sempat hilang suara saya Kalian yang diberkati Tuhan Saya ingin baca satu ayat Atau tiga ayat dari kejadian pasal yang ke satu Ayat satu sampai tiga Kejadian pasal satu Ayat satu sampai ayat yang ketiga Ibu Bapak sekalian Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan Saya ingin Pasal satu ayat satu sampai tiga berbunyi Pada mulanya Allah Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap bulita dan menutupi semudera raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Berfirmanlah Allah Jadilah terang lalu terang itu jadi Ada tiga kata yang saya gunakan atau saya ambil di dalam ayat yang kedua Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap bulita dan menutupi semudera raya Sekali lagi di dalam ayat dua Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap bulita dan menutupi semudera raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Berfirmanlah Allah Jadilah terang lalu terang itu jadi Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan Tadi saya menggunakan kata tiga kata Yaitu bumi belum berbentuk Bumi kosong dan gelap bulita Tiga kata, tiga kata Ibu Bapak sekalian Yang saya berharap dapat memberkati kita di rendungan malam sebelum tidur Tiga kata yang kita ingat di dalam ayat yang kedua Bumi belum berbentuk Bumi kosong dan bumi gelap bulita Tiga kata Bapak Ibu Saudara-saudara Saya beri tema untuk kita malam hari ini Sekali lagi saya beri tema untuk kita malam hari ini Allah kita hebat Allah kita perkasa Allah kita dasyat Allah kita luar biasa Mengapa saya menyebut Allah kita hebat Allah kita luar biasa Allah kita ajaib Allah kita perkasa Allah kita hebat Allah kita dasyat Karena ini Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan Tadi kembali pada ayat dua Dikatakan bumi belum berbentuk Bumi kosong dan bumi gelap bulita Bumi belum berbentuk Kosong dan gelap bulita Saya bagi begini Bapak Ibu Saudara-saudara Ini persis dengan kehidupan kita Rumah tangga kita Pertama dikatakan bumi belum berbentuk Tapi Allah bisa membentuk jadi lebih luar biasa Kelihatannya seolah-olah bumi kelihatan belum berbentuk Tapi Tuhan bikin bentuk lebih bagus Terjemahannya dalam hidup kita begini Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan Terjemahannya mudah Terjemahannya gampang Contoh Hari ini Saudara berkata Pak Pendeta Rumah tangga saya yang lulus Dibentuk dengan luar biasa Pestanya begitu dibentuk luar biasa Resepsinya dibentuk dengan luar biasa Oh acara peminangannya dibentuk dengan luar biasa Sampai pada awal pernikahan 5, 6, 10 tahun Atau 5 tahun Di rumah tangga kami Bentuknya sangat luar biasa Tapi setelah kita menjalani anak tahun ke-6 Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9 Sampai hari ini Kelihatannya rumah tangga kami Bukan lagi berbentuk Rumah tangga kami tidak lagi berbentuk Sudah tidak berbentuk lagi Saya mau bilang sama saudara Datang pada Tuhan Kenapa? Karena Allah kita yang membentuk langit dan bumi Kalau Allah bisa bentuk langit dan bumi Yang begini besar Apalagi hanya membentuk rumah tangga Memulai yang sudah kelihatannya tidak terbentuk Apalagi hanya membentuk Masa depanmu yang kelihatannya sudah mulai Tidak terbentuk Apalagi hanya mau membentuk usahamu Yang kau bangun lalu sudah mulai hancur Dan tidak berbentuk Tuhan mampu melakukannya Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Allah kita hebat Karena dia mampu membentuk langit dan bumi Maka Allah yang sama Mampu membentuk hidup kita Mampu membentuk masa depan kita Tadi saya bilang Bahwa hidup kita ini benar-benar Kalau kita mau lihat bagaimana Bentuk daripada kehidupan ini Jadi lebih baik datang pada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi Dia membentuk langit dan bumi Maka hal yang sama Kalau engkau berkata Pak Pendeta rumah tangga saya sudah tidak mungkin dibentuk kembali Rumah tangga saya sudah hancur Rumah tangga saya sudah berantakan Tidak berbentuk lagi Saya mau bilang sama saudara Masih ada harapan Karena Allah kita Allah yang menciptakan langit dan bumi Dia membentuk kembali Maka dia juga bisa membentuk rumah tanggamu Hidupmu Masa depanmu Masa mudamu Yang kedua Dikatakan bumi bukan hanya berbentuk Tapi dulu bumi kosong Allah kita bukan hanya Allah yang mampu membentuk sebuah rumah tangga Atau sebuah bentuk ciptaannya Tapi Alkitab bilang bahwa setelah dia membentuk bumi itu Jadi kalau boleh saya pakai bahasa saya Bumi itu dibentuk jadi lebih bagus Maka bumi itu dikatakan bumi itu kosong Tapi ternyata Allah tidak membiarkan bumi itu kosong Karena Alkitab mengatakan Dia mengisinya dengan apa Dia mengisi dengan segala ciptaan Dia mengisi bumi ini Yang tadi tidak berbentuk menjadi berbentuk dengan segala karya-karya ajaib Apa itu Bulan, bintang, ikan di laut, pasir dan sebagainya Pohon-pohon, binatang-binatang bahkan manusia Dia tidak membiarkan hanya membentuk Tapi dia mengisinya Apa arti bagi kita sekalian Allah kita hebat Yang kedua Allah tidak hanya mampu membentuk rumah tanggamu kembali Jadi berbentuk Allah bukan hanya mampu membentuk Masa depanmu yang tadi tidak terbentuk Berbentuk Sekarang dia bisa bentuk Lebih bagus, lebih luar biasa Karena dia Allah penjunan kita Dia mampu membentuk Kalau sunar berkata Hidup saya sudah tidak berbentuk Hidup saya jahat Hidup saya hancur Datang pada Tuhan Allah bisa membentuk kembali Tapi yang kedua Dikatakan bahwa Alkitab Bumi tidak dibiarkan kosong Dia mengisinya Dengan tadi saya bilang Aksesoris-aksesoris yang hebat dan luar biasa Karya-karya yang hebat luar biasa Apa maksudnya Apa arti bagi kita Lewat ayat ini Yang kedua Yang kedua Jangan khawatir tentang berkat-berkat Tuhan Allah tidak akan membiarkan rumah tanggamu kosong Tanpa berkat Allah kita Allah yang mampu mengisi Bumi ini yang dengan segala isinya Allah yang sama Mampu mengisi berkat-berkat dalam hidupmu Allah yang sama Mampu mengisi cita-citamu Allah yang sama Tidak akan membiarkan cita-citamu kosong Allah yang sama Tidak akan membiarkan hidupmu kosong Terasa kosong Dan sebagainya Allah akan mengisinya dengan kasih Tuhan Allah akan mengisinya dengan rencana-rencana besar Allah akan mengisi dengan karya-karya besar Allah akan mengisi dengan mimpi-mimpi besar Yang kau sedang rencanakan Dan mimpikan dalam hidupmu Allah akan isi itu Asalkan kita mau datang kepada Tuhan Sekali lagi Saya tidak tahu apa yang kosong dalam hidupmu Uangkah hari ini Yang kosong dalam hidupmu Jabatankah yang kosong Ataukah Hati yang mulai kosong Tidak ada rasa lagi Mengasihi Tuhan Biarkan Tuhan mengisi Dan mengisi lagi kekosongan itu Kata orang ahli Mengatakan bahwa Semua dapat diisi Kecuali jiwa Jiwa itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Kalau jiwa bisa diisi oleh Tuhan Apalagi hanya mengisi rumah tanggamu Dengan segala macam berkat-berkat Segala macam aksesoris Dalam rumahmu Kursi, bangku, meja, makan, minum, minyak, tanah, beras Saya percaya Allah mengisinya Kalau bumi saja dia bisa isi Apalagi rumahmu yang kecil Kalau bumi saja dia bisa isi dengan segala karyanya Apalagi otakmu yang kecil Dia bisa isi lebih dasar Kalau bumi yang begini besar saja Dia bisa isi dengan baik-baik Apalagi hanya cita-citamu yang kosong Dia bisa kasih Dia bisa isi dengan baik Kalau bumi yang begitu luar biasa Besarnya Dia bisa isi dengan karya-karya hebat Saya mau bilang Tuhan sedang menyiapkan karya-karyanya Dia desainer terbaik Dia perancang terbaik dalam hidupmu Dia rancang siapa? Daud yang tidak ada apa-apanya jadi raja Dia rancang Petrus yang tadinya penakut Jadi pengkotba besar Dia rancang seorang Paulus yang tadinya penjahat Jadi orang luar biasa Dia rancang Musa yang dulunya hanya jadi anak angkat orang Mesir Sekarang dia menjadi pengkotba gembala sidang besar Kenapa? Karena dia memimpin satu bangsa yang namanya Israel Lihat karya Tuhan yang diisi dalam diri manusia Allah kita hebat Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Dengar ibu bapak sekalian Saya berapa ada di berkat? Yang terakhir Yang terakhir Dikatakan bumi gelap bulita Gelap bulita Gelap bulita Saudara-saudaraku Hari-hari ini COVID-19 Corona telah membuat dunia gelap Dunia yang tadinya kelihatan terang Dunia yang kelihatan tadi gemerlap Dunia yang tadi kelihatannya diisi orang-orang hebat Sekarang kelihatan gelap Dunia menakutkan Seperti Corona membuat kegelapan Orang-orang bingung apa yang harus dikerjakan Orang-orang bingung bagaimana cara mengatasinya Dunia bingung bagaimana cara mengatasinya Tapi dengar Tuhan bilang Dia Allah yang mengubah dari gelap menjadi terang Saya percaya Corona ini akan ada limitnya Saya percaya Corona ini ada batasnya Saya percaya Corona ini hanya merupakan ujian singkat Untuk saudara dapat melihat Bahwa Allah mampu mengubah COVID ini menjadi berkat Saya percaya setelah cerita COVID ini Ada orang-orang yang akan bercerita tentang Allah yang hebat Dan luar biasa Saya percaya bahwa setelah COVID ini selesai Orang akan menceritakan pengalaman-pengalaman Allah Keluarkan mereka dari kegelapan Yusuf pernah mengalami kegelapan Dia pernah dibuang di sumur Dari sumur dia dibuang ke Mesir Dari Mesir dia dibuang ke penjara Kelihatannya gelap Kelihatannya tidak ada terang masa depannya Tapi saya mau bilang kepada saudara Allah kita hebat Kenapa Allah kita hebat? Karena dia mengubah kehidupan Yusuf yang gelap ini Menjadi terang, benderang di Mesir Dia menjadi orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan di Mesir Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah kita bisa mengubah Gelap yang ada di bumi pada waktu itu Dalam kitab penciptaan ini Tapi Allah juga bisa mengubah kehidupan masa gelap Daripada masa Yusuf Dan saya percaya hari-hari ini Kalau kegelapan sedang menghantui Kegelapan sedang menghantui pekerjaanmu Kegelapan sedang menghantui pikiranmu Kegelapan sedang menghantui masa depanmu Sekali lagi pesan saya Kita punya Tuhan Kita punya Allah Kita punya Yesus Kita punya Allah yang dasyat Dan katakan amin Bahwa kita sekali lagi kita punya tiga hal Tentang Allah yang hebat Pertama Dia mampu membentuk yang tidak terbentuk Apapun yang sedang tidak terbentuk hari ini Yang terasanya sudah hancur Tidak bisa dibentuk lagi Tuhan masih bisa membentuk Rumah tanggamu yang hancur hari ini Datang pada Tuhan Dia bisa bentuk kembali Yang kedua Kalau hidupmu terasa kosong Hampa tidak berdaya Dia pernah membuat langit Bumi yang kosong ini Dia mengisinya dengan karya hebat Saya percaya Kehidupanmu yang teratang kosong Hanya perlu datang kepada sumber air hidup itu Yesus namanya Dia akan mengisi dengan hal-hal yang dasyat Karya-karya yang hebat Dalam masa mudamu Dalam keluargamu Dalam kehidupanmu Dan yang terakhir Dia bukan Allah yang mampu mengisi Setiap kekosongan dalam hidupmu Setiap berkat yang kosong Dia bisa mengisinya Tetap yang ini yang saya suka Dalam air terakhir Dia mampu mengubah dari gelap Menjadi terang Adakah hidupmu hari-hari ini terasa gelap Datang pada Tuhan Saya percaya Tuhan memberkati kita Saya percaya Dia akan mengubah Seperti lagu berkata Di balik hujan Di balik awan Yang gelap Ada pelangi Saya setuju itu Kan Allah kita bisa melakukannya Tuhan memberkati kita Salom Mari kita tunduk kepala Kita berdoa Sekali lagi saya minta maaf Kalau syutingan pertama Suaranya hilang Saya berharap yang kedua tidak Mari kita tunduk kepala Dan kita berdoa Bapak di surga Kami berdoa untuk setiap orang Yang dengar firman Allah Yang sedang berdoa Atau yang sedang duduk Mengikuti live streaming ini kembali Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Berkati mereka Tolong mereka Setiap orang yang merasa Bahwa rumah tangganya telah Hilang bentuknya Bukan karena tidak ada bentuk Tapi kekacauan Perbedaan pendapat Telah membuat mereka Tidak terbentuk lagi dengan baik Sehingga mungkin ada beberapa Yang berpikir untuk cerai Karena sudah tidak terbentuk lagi Tapi Allah kami Allah yang membentuk Kalau ada orang muda Yang merasa hidupnya hancur Ada orang-orang pemudi Pemudi yang merasa hidupnya Telah gagal Dan tidak berbentuk lagi hidupnya Tuhan kami percaya Bahwa Allah Tidak mampu Bukan hanya mampu Mengubah kehidupan kami Kalau Allah mampu mengubah Bentuk daripada bumi ini Maka Allah yang sama Dapat mengubah Bentuk kehidupan kami Yang berantakan sekalipun Yang kedua Isilah hidup kami Dengan hal-hal yang luar biasa Rencana-rencana Tuhan Yang luar biasa Dalam hidup kami Dan yang ketiga Tuhan Dalam kegelapan Kami percaya Tuhan ada di sana Karena kami tahu Tuhan adalah Allah Sang terang Engkau bukan hanya Menciptakan Benda-benda langit Sebagai penerang Tapi engkau dapat Menubah hidup kami Yang gelap Menjadi terang Benderang Luar biasa Bapak sekali lagi Hamba berdoa Berkati setiap mereka Yang dengar firman Berkati dan tolong Setiap pergumulan mereka Berkati dan Ubahkan setiap kehidupan mereka Dan kami semua Dan biar semua itu Mendatangkan hormat Bagi kemuliaan nama Tuhan Siapapun yang mengikuti Livestreaming ini Diberkati oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdiberkati Dan kami yakin Kami tidur dalam Damai Tuhan Dalam pelukan Tuhan Malam hari ini Malam telah menjadi Bagian kami beristirahat Tuhan memberkati Istirahat kami Malam hari ini Besok kami bangun Dalam keadaan baik Nama Tuhan Boleh dibuliakan Terima kasih Bapak di sorga Buat malam yang hebat ini Sebab hanya dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Ibu Bapak sekalian Saya minta maaf Tadi saya harus Mengulangi Rekaman ini Karena tadi Saya lihat di Facebook Bahwa banyak Yang mengeluh Suara tidak ada Tapi saya berharap Yang kedua ini Bagus Namun ada Pesan-pesan saya Saya Perdita Jerry Adu Besok akan Live streaming Di Facebook saya Yaitu Jerry Adu J-E-R-Y-A-D-O-E Jerry Adoe Sekali lagi Saya ingatkan Bagi saudara-saudara Yang mungkin Tidak punya gereja Untuk live streaming Saya Dengan rendah hati Mengundang Bapak Ibu Untuk Mengikuti live streaming kami Dari rumah saya Yang akan saya siarkan Untuk seluruh jemaat Dan tentu Bukan hanya jemaat Gizia Nasaret Dimana saya mengembalakan Tapi saya mau Supaya banyak orang Diberkati Saya bersyukur Bahwa COVID-19 Telah membuat Terang-berang Yang luar biasa Karena Kalau dulu Orang KKR Butuh biaya Hari ini Kita tidak perlu butuh biaya Karena dengan sendiri Orang live streaming Dan sebagainya Nah Ibu Bapak sekalian Besok jam 8 tepat Jam 8 tepat Bagi Bapak Ibu yang Mengikuti live streaming Beberapa hari ini Dengan saya Dengan saya dalam Renungan malam Sebelum tidur Bapak Ibu bisa Beritahu kepada keluarga Yang mungkin Beberapa hari ini Diberkati dengan Kotbah saya Bapak Ibu bisa Mengikuti kotbah saya Besok pagi Dalam ibadah kami Jam 8 pagi Yang disiarkan Langsung dari rumah saya Pendeta Jiri Adu Jadi Bapak Ibu tunggu Dan jam 8 Tempat kami live streaming Kami akan beribadah Seperti ibadah biasa Karena itu pesan saya Kepada seluruh Yang mau mengikuti live streaming ini Khusus Jemaah Tuhan Gesia Nasaret Saya pesan besok Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaah Tuhan Gesia Nasaret Duduk seperti di gereja Artur Kursi Seperti di gereja Jaraknya Aja 1-1,5 meter 1 meter Antara satu dengan yang lain Seperti anjuran pemerintah Lalu yang kedua Kalau ada speaker aktif Yang besar Itu bagus Disambungkan Karena Akan dapat moodnya Mood maksudnya Saya adalah Supaya dapat suasana Ibadah bersama-sama Karena kalau Hanya menggunakan HP Bisa diganggu oleh mobil Dan sebagainya Tapi kalau saudara Bisa sembungkan Ke speaker-speaker besar Kalau ada speaker di rumah Itu lebih bagus Nah Ibu Bapak sekalian Yang diberkati Tuhan Sekali lagi Jemaah Tuhan Berpakaian tetap Berpakaian rapi Berpakaian gereja Selayaknya saudara ke gereja Walaupun itu di rumah Anda Tetap berpakaian Kenapa? Karena Kalau kita datang di pejabat saja Kita berpakaian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!